Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dan Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto meninjau persiapan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam kesiapan yang menyambut gelaran Piala Dunia U20 tahun 2021 mendatang. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Iwan Budianto meninjau secara langsung persiapan yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Mereka menyaksikan progres yang sudah berjalan di kawasan Jakabaring Sport City Palembang seperti renovasi di Stadion Utama Gelora Sriwijaya, mulai ruang ganti pemain, kursi penonton, hingga rumput stadion. Iwan Budianto menilai dari semua kesiapan tersebut tinggal dilakukan rekayasa lalu lintas secepatnya sehingga masyarakat sudah terbiasa saat perhelatan digelar. Sementara Zainuddin memberikan apresiasi kepada Pempol Sumatera Selatan yang dinilainya telah fokus mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana sehingga dapat membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia siap dan mampu menyelenggarakan perhelatan olahraga internasional termasuk menjadi tuan rumah olimpiade tahun 2032 mendatang. Kedatangan kami, saya Wakil Tomum, Pak Sekjen, dan ajaran BSSC. Kami confidence bahwa Palembang, Sumatera Selatan siap untuk perhelatan khabar tahun 2032 mendatang. Kedatangan kami, Nanti itu kalau sesuai jadwal, di sekiranya bulan Februari akan ada datang peninjau. Mungkin pada saat itu rekayasa lalu lintas masih sudah harus mulai dicocokkan. Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru sendiri optimistis progres yang dikerjakan dan masukan yang diberikan Kemenpora maupun PSSI bisa berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Dia berharap gelaran pilihan dunia U-20 mampu menjadi momen kebangkitan bersama bangsa Indonesia dalam upaya pemulihan keekonomi nasional untuk keluar dari krisis akibat pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton!